Hei hei hei, film Kawi Lovers yang ada di penjuru dunia, gimana kabarnya? Hari ini di Uzbekistan, cuaca tampak mendung-bendung syahdu, penuh kerinduan. Ya, seperti kerinduan kalian, pecinta film horror yang selalu menanti-nantikan film horror terbaru. Kali ini saya akan menceritakan film horror dari negara Jepang yang judulnya Suicide Forest Village. Namun sebelum saya lanjut, untuk menceritakan, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan subscribe channel ini. Apalagi yang udah ajak temen, saudara, pacar, mantan, atau bapak RT RW setempat buat rame-rame support channel film Kawi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk ke filmnya. Scene diawali dengan penampakan seorang gadis cantik bernama Akina. Ya, jadi guys, Akina ini merupakan selebgram terkenal dan saat itu ia sedang melakukan live streaming di hutan Aokigahara yang terkenal dengan keangkerannya. Saat sedang asik menjelajahi hutan, ia melihat seseorang sedang berjalan entah mau kemana. Namun salah satu viewer yang sedang mengikuti live streaming si Akina ini mengatakan bahwa orang tersebut hendak bunuh diri dan Akina mencoba untuk menolong orang tersebut. Ketika ia berjalan menuju orang asing tersebut, tiba-tiba ia kehilangan jejak orang yang diduga hendak bunuh diri itu. Dan disusul beberapa kejadian aneh pada Akina seperti sinyal GPS yang hilang serta jarum kompas yang tak beraturan kemana arah mata anginnya. Ia pun berusaha untuk lari namun sesuatu yang aneh menghadangnya guys. Yakni sesosok makhluk tengah tergantung di atas pohon yang kemudian makhluk itu menyerang Akina. Dan keesokan harinya, seorang gadis manis bernama Hibiki atau kalau di Jepang panggilannya Shibiki dan sang kakak yang bernama Mei sedang membantu temannya yang bernama Miu dan Teru untuk memindahkan barang-barang ke rumah temannya tersebut. Kemudian Shibiki merasakan sesuatu yang aneh di bagian bawah rumah temannya itu. Teru yang melihat Shibiki sedang menatap ke bagian bawah rumahnya dengan tatapan yang aneh. Teru segera mendekati Shibiki dan ia mencoba untuk masuk ke bagian bawah rumahnya itu. Di sana Teru menemukan sebuah kotak misterius yang entah berisikan apa tapi dari sumber yang didapatkan bahwa kotak tersebut merupakan kotak terkutuk. Apabila ada orang yang menyentuhnya maka orang tersebut tidak akan selamat dari ancaman kematian. Wow ngeris sekali ya guys. Baru saja mereka membahas kotak misterius itu. Tiba-tiba datang seorang pria dan menyapa mereka. Para anak muda itu pun langsung menyerahkan kotak misterius itu pada pria tersebut. Dan pria itu pun berusaha untuk mengamankan kotak misterius itu. Namun belum jauh ia membawa kotak itu. Tiba-tiba sebuah mobil box menabraknya hingga mengakibatkan pria tersebut tak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah. Singkat cerita. Kumpulan anak muda itu akhirnya membawa kotak misterius tersebut ke sebuah kuil. Di sana mereka bertemu dengan seorang biksu yang sekaligus merupakan ayah dari Shinjiro. Ya ayah dari Shinjiro. Ayah Shinjiro ini mengatakan bahwa semua kejadian yang dialami oleh Shibiki dan teman-temannya hanyalah sebuah ilusis mata. Dan sang biksu pun menyarankan agar mereka tinggal semalam di kuil itu untuk menenangkan pikiran mereka dari halusinasi kotak misterius tersebut. Dan malam hari pun tiba. Ketika seluruh orang tertidur, Shibiki yang saat itu terbangun. Ia menelusuri beberapa ruangan yang ada di kuil tersebut. Dan ia mendapati ayahnya Shinjiro melakukan ritual seperti sedang melakukan perlawanan terhadap kotak misterius tersebut. Di sana Shibiki juga melihat banyak sekali penampakan hantu menuju ke ruangan tempat ritual dilakukan. Dan keesokan harinya, Shibiki pergi ke hutan Aokigahara bersama teman-teman komunitasnya di sosial media. Di mana mereka ini merupakan viewers dari Akina yang mati di hutan yang ternyata dikenal sebagai hutan bunuh diri tersebut. Di sana mereka mengalami beberapa kejadian yang pada akhirnya membuat Shibiki pergi meninggalkan teman-temannya tersebut. Dan pada malam hari, Shibiki yang pada saat itu tengah tertidur dikejutkan dengan sebuah kehadiran kotak terkutuk di dalam kamarnya. Di mana di kotak itu keluar seekor kelabang dan kemudian penutup kotak itu terbuka. Di dalamnya terlihat potongan-potongan jari manusia sedang bergerak seperti hendak mengajak Shibiki bermain suit jari. Kemudian Shin berpindah pada sebuah ruang rawat di rumah sakit. Di sana terlihat Shinjiro tengah dirawat karena kuil tempat tinggal ia dan orang tuanya terbakar yang menyebabkan ayah Shinjiro tewas karena kejadian tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan melalui kamera CCTV yang terpasang pada kuil tersebut, terlihat pelaku yang membakar kuil itu adalah Shibiki. Hah? Shibiki yang saat itu menjadi tersangka dari kuil yang terbakar akhirnya harus mengikuti serangkaian tes kesehatan psikologis. Dan ia dinyatakan mengalami kelainan mental dengan diagnosa skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan di mana orang yang mengidapnya mengalami halusinasi tingkat tinggi bahkan delusi atau berpikir di luar nalar. Karena diagnosa tersebut akhirnya Shibiki harus dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, Mei pergi mengunjungi adiknya tersebut. Di sana Shibiki menjelaskan kepada sang kakak mengenai fakta tentang kotak misterius tersebut. Ia mengatakan bahwa setiap rumah yang pernah diletakkan kotak itu, maka anggota keluarga yang ada di dalamnya akan mati tanpa mengenal usia. Keesokan harinya, dan sepulang dari rumah sakit, Mei harus melihat kenyataan bahwa neneknya yang sangat ia sayangi meninggal dunia saat tengah sebahyang di rumah mereka. Tiba-tiba ia merasakan tangan seseorang tengah menyentuh bahunya, seketika ia teringat dengan sahabatnya Miu. Dan akhirnya malam itu juga, Mei pergi mencari Miu bersama Teru dan Shinjiro. Namun pencarian mereka tak membuahkan hasil. Miu belum ditemukan meski mereka sudah menemukan jejak Miu melalui aplikasi yang ada pada ponsel Miu. Lucu ya namanya Miu? Lalu Shin berpindah ke rumah sakit, dimana disana telah berkumpul Mei, Shinjiro, dan Teru. Saat itu mereka masih tidak bisa menerima hasil diagnosa yang diberikan dokter kepada Shibiki bahwa Shibiki adalah seorang skizofrenia. Teru yang saat itu sangat mengecam sang dokter, alih-alih mendapatkan jalan keluar. Ia justru menjadi korban selanjutnya guys. Ya, dokter yang baru saja mereka temui tiba-tiba terjatuh dari lantai atas dan menimpa Teru. Kemudian keduanya pun tewas. Lalu Shin berpindah lagi di hutan. Dimana disana sedang dilakukan pencarian sosok Miu yang sudah beberapa hari menghilang. Dan siapa sangka ternyata Miu ditemukan sudah menyatu di sebuah pohon yang ada di hutan tersebut. Dan singkat cerita, satu persatu sahabat Mei dan Shibiki menjadi korban atas kutukan kotak tersebut. Dan malam harinya, Mei berusaha mencari petunjuk tentang kotak misterius itu dan ia menemukan sebuah lukisan misterius di bawah karpet kamarnya. Kemudian Mei mencoba mengambil foto lukisan yang ada di lantai kamarnya itu dengan menggunakan ponselnya. Dan di dalam ponselnya, ia melihat kilas sebalik dari kejadian yang dulu banyak orang-orang yang dikorbankan dengan cara memotong jari manis mereka dan memasukkan jari manis tersebut ke dalam kotak. Namun tiba-tiba, ia melihat kotak misterius itu sudah ada di sana. Lalu keesokan harinya, Mei memutuskan untuk pergi ke hutan Aokigahara untuk mengembalikan kotak yang telah menelan banyak korban tersebut. Di hutan itu, ia bertemu dengan Akina, selebgram yang dulu sempat dinyatakan mati di sana. Ternyata Akina tidak sendirian. Dia juga bersama beberapa orang lainnya yang waktu itu pergi ke hutan Aokigahara bersama Shibiki. Namun faktanya, Akina memang telah tewas bersama kelima orang yang tadi bersamanya. Dan Mei pun pingsan saat itu juga melihat kenyataan ternyata mereka sudah mati. Dan di hutan, Mei mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Dimana saat itu, Mei diikat kedua tangannya dan akan dipotong jari manisnya demi sebuah persembahan yang akan diberikan kepada penghuni hutan kematian. Namun ketika jarinya hendak dipotong oleh arwah sahabatnya Miu, ia justru ditolong oleh arwah sang ibu. Sang ibu membawa Mei pergi dari sana, namun keduanya terperosok ke dalam lubang. Dan di dalamnya, Mei dikejar oleh banyak sekali hantu yang hendak membunuhnya. Lalu tiba-tiba, Shibiki muncul entah dari mana dan ia hendak menolong kakaknya tersebut. Namun nyatanya, jasad Shibiki masih berada di ruangan tempat ia dirawat di rumah sakit. Dan Shibiki yang ada bersama Mei merupakan roh dari Shibiki. Kemudian Shibiki menyerahkan dirinya sebagai persembahan untuk hutan kematian tersebut. Mei menyaksikan sendiri roh adiknya itu akhirnya mati dengan cara terlilit pada pohon dan menyatu di dalamnya. Sementara di rumah sakit, ruangan tempat Shibiki dirawat, jasad Shibiki juga tewas. Dan film diakhiri dengan kehadiran seorang lelaki bernama Iguchi menemukan Mei di pinggir hutan. Dan film pun tamat. Oke, gimana guys ceritanya? Seru dan menyeramkan bukan? Buat kalian yang punya rekomendasi film yang ingin diceritakan, kalian bisa ketik di komentar dan kalian bisa WhatsApp ke nomor pribadi saya. Nanti saya kasih. Silahkan bisik-bisik aja. Sekali lagi, terima kasih udah nonton video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan sharenya ya. Bye!